Halo Wamirsa, ketemu lagi di dapur saya kali ini saya membuat cemilan ya ini masih jam 5 sore jadi pas sekali kalau untuk tajil buka puasa cemilannya ini gampang dari roti tawar ini ada roti tawar ya, satu bungkus terus ini ada pisang pisang tanduk ini pisangnya sudah hitam sengaja ini saya tunggu karena biasanya kalau sudah hitam ini manis biasanya terus ada milo satu bungkus ini ada kental panis satu bungkus ada telur dua biji dan ada wijen yuk kita mulai aja membuatnya ya pertama kita buka ya pisangnya ini pisangnya masih bagus ini kemudian kita potong-potong setelah itu kita hancurkan pakai karbuk aja biar saya mau dapat tekstur yang agak kasar yang enggak mau yang terlalu lembut biar nanti terasa kalau dimakan pisangnya masih terasa setelah pisangnya dihancurkan secara kasar kita tambahkan milo satu bungkus ya kental manisnya juga satu bungkus ya kita aduk dulu sampai rata kalau sudah kayak selen untuk nanti baru kita masukkan ke rotinya ya ini pisang milo sama kental manis setelah diaduk-aduk jadi seperti ini ya diaduk-aduk sampai rata diudek-udek kalau orang Jawa bilang ini sekarang ini roti tawarnya pinggirannya roti tawarnya pinggirannya udah saya potong ya jadi tinggal yang putihnya kita giling dulu pakai gelas untuk supaya mendapatkan roti yang tipis ya kita sisihkan dulu selamat menikmati tiga dulu setelah pipih kita masukkan adonannya adonan pisang sama milo ambil secukupnya aja jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti terlalu padat takutnya pecah setelah itu pinggirannya dilem pakai telur ini telurnya baru satu yang saya pakai ya setelah itu kita kita tutup seperti ini kita rapatkan dicubit-cubit aja sisihkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tutup selamat menikmati kita rapatkan pakai cubitan aja saya mau selesaikan ya ini ada 6 biji ini rotinya udah dilipat semua ya sekarang diolesin telur semua sisi ya setelah itu kita gulingkan di wijen nah sisi yang sini sisi baliknya juga dikasih olesan telur ya nanti seperti ini nanti seperti ini saya taruh sini aja dulu digulingkan lagi diselesaikan diselesaikan sampai habis ya nanti tinggal memanggang ya saatnya kita memanggang atau menggoreng dengan minyaknya nggak usah banyak ya ini pakai api kecil aja takutnya gosong ini saya besarkan dulu nanti kalau udah mulai panas saya kecilkan karena wijen cepat gosong ya ya nanti sambal kita polak-balik ya ya ini waktunya membalik ya kita polak-balikkan nanti sebentar lagi kita ambil ini sudah jadi yang 3 biji seperti ini hasilnya ya seperti ini yang ini bisa kita angkat sebentar lagi ya ya seperti ini hasilnya ya roti tawar wijen dengan isian milo, pisang, dan kental manis sekarang saya mau coba buka isinya ya seperti ini hasilnya saya mau coba makan ya enak banget ujiannya kerasa isiannya juga enak manis ini tanpa tambahan gula ya tapi udah manis banget ya ini selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati